Ini adalah pria-pria paling keren di kampus. Mereka datang. Mereka benar-benar tampan. Lihatlah gadis-gadis itu. Kalian pikir ada yang mau berkencan dengan kalian? Kenapa mereka sangat jahat? Kita tidak akan pernah mempunyai pacar. Aku benci para pria itu. Para elemen ini pasti dibuat dan diedit dengan Photoshop. Kita tidak akan bisa seperti ini. Tunggu dulu. Ini adalah yang kita butuhkan. Kita bisa secantik ini. Lihat saja. Roxy. Oke, baiklah. Sepertinya ide yang bagus. Baiklah, ayo mulai perubahan. Iya, iya. Ayo mulai bekerja. Tapi aku tidak punya makeup. Makeupmu juga tidak akan membantuku. Wajahku mulai dipenuhi dengan jerawat. Aku tahu cara mengatasinya. Jerawatku tidak ada lagi. Aku memakai busa pembersih. Sabun yang sangat lembut. Kalau aku, aku akan memencet semuanya. Aku pakai tambalan jerawat yang tidak terlihat. Tunggu beberapa saat. Jerawat akan hilang bersama dengan tambalannya. Obat alami akan membantuku. Gel lidah buaya. Potonglah. Keluarkan gelnya. Dan oleskan gel di wajahku. Lihat, lidah buaya. Dia itu benar-benar kuno. Hei, wanita tua. Apa masalahnya? Setidaknya ini alami. Lihat, gerawatnya hilang. Tampilan kita lebih segar. Selanjutnya adalah lotion dan masker tubuh. Hei, kemana perginya Ashley? Aku sudah siap. Hei, Colin. Bagaimana kabarmu? Hai. Aku ada pekerjaan untukmu. Ini PR-ku. Colin, tunggu dulu. Kenapa dia jahat sekali? Hei, tenanglah Ashley. Ini masih terlalu dini. Kita belum selesai melakukan makeover. Duduklah. Rapikan rambutmu ya. Sekarang kau akan mandi es. Apa? Tidak. Iya, menyelamlah. Jadi, kau merasa ada perbedaan? Ini benar-benar segar. Feeling wajah akan menghilangkan semuanya. Skrap wajah adalah senjata alamiku. Lembut dan halus. Apapun kecuali ini. Demi gebetanmu. Ayo, lakukanlah. Baiklah, akanku lepas. Tambalan bawah mata agar mata segar. Tambalan untuk ciuman yang lembut. Selamat tinggal pada alis yang menyatu. Aku sangat takut. Lihat, ada Zendaya. Dan retouching profesional. Concealer akan menyembunyikan yang kita mau. Hei, jangan mengintip ya. Pedak wajah seringan udara. Ayo, buat hal terbaik lebih menonjol. Oleskan bibirnya. Riasan hampir selesai. Sekarang rambutnya diberikan semburat warna. Teman-teman, kalian siap? Oh, tidak. Tunggu sebentar. Gunakan sihir saja. Aku sudah siap. Sekarang kita bisa menemui para pria. Aku benar-benar gugup. Minggirlah, biar aku saja. Dia ada di sana. Aku tidak mau masuk. Hah? Berhentilah menggigiti kuku. Bagaimana dengan manikurmu? Ini mimpi buruk. Kau perlu intervensi kuku. Ayo cepat. Duduklah. Ini adalah bom mandi. Ini akan membantumu. Celupkan jari kalian, teman-teman. Oh, bagus sekali. Spa tangan. Rasanya sangat nyaman. Putih kulaku menjadi bersih. Terima kasih. Selanjutnya, kita gunakan scrub tangan. Aku bisa mendengar kulitku bilang terima kasih. Selanjutnya, pakai sarung tangan pelembap. Ini hal terbaik yang pernah terjadi pada tanganku. Cantik sekali. Sekarang, warnai kukunya. Lihatlah warna yang cerah ini. Kukumu menyala. Pelan-pelan, jangan bakar aku. Sekarang kita punya kuku yang paling cantik. Uf, lihat baju yang kita pakai ini. Baju kita ini harus segera diperbaiki. Teman-teman, pilih pakaian kalian. Tidak ada yang cocok. Pakaian ini tidak ada yang bisa kupakai. Aku ada ide. Baju ini perlu dipanaskan di dalam oven. Iya, sudah selesai. Ini sangat panas dan bergaya. Wah, ada noda di pakaianku. Aku harus mencucinya. Cuci yang bersih ya, temanku. Ini adalah gel ajaibku. Oh, ada apa dengan pakaianku? Wow, sekarang aku seperti air terjun ke mewahan. Tidak, tidak juga. Tidak ada yang aku sukai. Kenapa aku tidak punya baju yang cocok? Wow, nah ini baru cocok. Semua orang sudah mempunyai baju kecuali aku. Jangan menangis, Bumi. Ini adalah bunga kesukaanmu. Kau benar-benar cantik. Apa? Sihir hutan ini berhasil. Teman-teman, lihat. Kita berhasil. Ini versi terbaik dari diri kita. Empat elemen siap untuk membuat mereka terkesan. Wow, mereka sangat keren. Aku mau jadi seperti mereka. Tunggu. Penampilan yang luar biasa. Hei, para gadis. Kalian mau pergi berkencan? Mau, tapi bukan dengan kalian. Dapet, cundang. Kalian mau ke mana? Kita harus pergi ke arah sini. Tidak, arah sini saja. Tidak, kita harusnya lurus. Kita sampai. Selanjutnya apa? Ayo gunakan sihir kita. Kekuatan elemen bantu kami. Ayo kita buka. Keren. Ini adalah permata. Mengantrilah. Semua orang mendapatkan satu. Hei, zambrut itu untukku. Ini. Aku punya kekuatan super yang baru. Itu benar-benar keren. Sekarang giliranku. Perlian ini untukmu. Aku akan mencoba kekuatanku. Aku juga mau itu. Kau mendapatkan batu safir. Gadis api, kau dapat apa? Batu rubiku berubah menjadi arang. Cobalah kekuatan super barumu. Aku akan mencobanya. Ups. Ah, ini panas. Kita harus cari tahu ada apa dengan sihirmu ini. Aku tidak mau itu. Dokter hanya akan memeriksamu. Hiu. Itu mungkin berhasil. Kita harus tunggu. Aku benar-benar tidak sengaja. Luarlah dari sini. Lain kali aku akan memanggil polisi. Tadi itu kecelakaan. Sihirku. Jangan khawatir. Semua akan baik-baik saja. Dia itu kembar. Sudah aku duga. Aku mohon. Siram tanaman ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Apalagi? Satu tanaman lagi ya? Kau benar-benar baik. Aku tidak bisa tenang membaca. Kau lagi tanaman ini membutuhkanmu. Tolong. Aku tahu kau butuh apa. Beberapa kekuatan safir. Cat botolnya. Potong lem batang membentuk kristal. Gunakan potongan untuk menghiasi botol. Warnai dengan cat akrilik. Tambahkan glitter dan kerang. Dan botolnya sudah siap. Ini tidak akan pernah kehabisan air. Mulai sekarang tanamanku sudah aman. Wow. Bolehkah aku memilikinya? Tentu saja. Tapi bayar dulu. Hanya ini yang aku punya. Ini cukup. Wow. Aku kaya. Kau kembali lagi. Ini menyebalkan. Hei, pergi sana. Aku sudah muak dengan semua ini. Beberapa daun lagi dan sudah selesai. Ayunan adalah yang terbaik. Oh, ayunan. Gadis bumi. Ini kan giliranku. Wow. Ini luar biasa. Ayunan yang bagus. Boleh aku coba? Tentu saja. Wow. Rasanya benar-benar sejuk. Wow. Aku juga mau coba. Kau baik sekali ya. Di sini jadi semakin panas. Ayo kita beli yang ini. Yang ini lebih enak. Kita akan beli semua. Hai, kami mau beli yang ini dan ini. Mau bayar pakai apa? Permata. Harusnya ini cukup. Wow. Ini keajaiban. Terima kasih. Nikmati harimu ya. Para gadis permata, berhati-hatilah kalian semua. Oh, itu mereka. Satu saja sudah cukup untuk menjadi kaya. Siapa itu? Ini aku. Ku kembalikan dia. Dia sudah membakar separuh rumahku. Apakah itu benar? Aku kan tidak sengaja. Aku tidak bisa tidur juga. Apa yang harus kulakukan? Dia butuh bantuan. Aku harus menolongnya. Potong segi lima dari tutup plastik. Tutupi dengan film holografik. Lalu rekatkan jadi bentuk tiga dimensi. Gantung di tali pancing. Dan pasangkan ke lingkaran. Tambahkan dekorasi. Ada seikat bulu. Hiasi dengan kristal dan juga bulu. Penangkap mimpi indah sudah jadi. Bagaimana aku bisa tidur? Aku sangat mengantuk. Selamat tidur. Oh, tidak. Jangan berisik. Aku tidak bisa. Gadis bumi sudah tertidur. Aku ada ide. Bagus. Gadis api juga sudah tertidur. Gadis air. Berhentilah bernyanyi. Berhentilah bernyanyi. Hei. Waktunya untuk tidur. Tidurlah sayang. Tidurlah sayang. Bagus. Mimpi yang indah. Semua orang sudah tidur. Semua orang sudah tidur. Sekarang giliranku. Oh, tidak. Ini sudah pagi ya? Aku akan melakukan sebuah trik. Masukkan batu zamrut ke air. Walah. Minuman eksklusifku sudah siap. Aku juga mau mencobanya. Ini berhasil. Sekarang giliranku. Aku akan masukkan batu delimaku ke air. Berhasil. Gadis udara, permatamu bagaimana? Aku punya berlian. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Tidak terjadi apapun. Itu hanyalah air biasa. Siapa itu? Sekarang minumanmu jadi milikku. Aku akan coba. Kelihatannya enak. Batu rubikku. Minumanku. Di mana ya? Teman-teman, siapa yang mau minum minumanku? Aku tidak tahu. Gadis udara, tersenyumlah. Tidak mau. Sebentar saja. Baiklah. Kau adalah pelakunya. Kalau begitu, aku akan meminum minumanmu. Cukup adil. Sepertinya semua sudah kupasang dengan sangat benar. Gadis air. Saya? Oke. Bisa fotokan aku di kamar mandi yang baru? Tentu saja. Senyumlah. Wow. Luar biasa. Ini benar-benar lucu. Aku juga ingin dipoto seperti ini. Ganti baju ya. Lihatlah ke kamera. Lalu senyum. Keren. Selanjutnya gadis bumi. Bagus. Gadis api. Luar biasa. Pemotretannya sangat berbeda. Lihat. Kita benar-benar keren. Selesai. Oh tidak. Ada angin. Hari yang sangat indah. Lagi. Rambutku jadi berantakan. Gadis api. Sushi gulung dan saus pedas adalah kombo favoritku. Aku hanya membutuhkan sumpitnya. Modeliat polimer dan juga sihir. Tutupi sumpit dengan modeliat polimer. Bentuk sebatang pohon, panggang sesuai dengan instruksi. Warnai dengan cat akrilik. Kiasi dengan batu dan lumut. Badabing. Tusuk rambutku sudah selesai. Eh, tadi sumpitnya ada dua. Gadis bumi, kau lihat sumpitku tidak? Hah? Tidak lihat? Aneh sekali ya. Beberapa sihir bumi. Jadilah jepit rambut yang sangat indah. Dan aku, aku akan membuat kalung mutiara. Aku selalu memimpikan tentang mutiara. Sihir api muncullah. Apa? Tepung. Tepung tidak cocok untuk aksesoris. Aku akan coba lagi sekarang. Apa ini buah ceri? Aku benar-benar bingung. Aku harus fokus. Ayo. Coklat? Ini gagal. Kasihan, gadis api. Bagaimana kalau gunakan semua bahan dengan cara yang cerdas? Ini payang sangat enak. Kau lihat itu? Sepertinya enak. Aku benar-benar lapar. Gadis api, boleh minta sepotong. Tapi tukar ya dengan aksesorismu. Baiklah kalau begitu. Kami juga mau. Terima kasih. Semua aksesoris ini adalah milikku. Lezat sekali. Rasanya benar-benar enak. Kekuatan baruku bisa berguna. Ayo cepat. Jangan melewatkan apapun. Dicari empat permata. Kita harus apa? Banyak hal keren yang bisa dilakukan dengan bulu-bulu ini. Ada yang mencari permata kita. Ayo kita kembalikan itu. Bukan ide yang sangat bagus. Kau lihat itu kan? Ayo kembalikan. Kita sampai. Tok-tok. Permisi. Siapa itu? Hai. Kami ingin menyerahkan permatanya. Wow. Terima kasih ya. Selanjutnya apa? Ini untuk kalian. Sampai jumpa. Oh, permataku akhirnya. Kita harus apa dengan itu? Ayo bukalah. Wow. Ini uang yang sangat banyak. Suatu hari nanti ini pasti akan berguna. Gadis api, sekarang coba sihirmu. Kau yakin? Kekuatan api. Ya, kita kembali normal. Kekuatan sihir kita sudah normal lagi. Dan kita semua pun bersama. Itu luar biasa. Semua elemen bersatu. Selamat ulang tahun, adikku. Kue ini untukku. Kau sangat baik. Aku akan buat permohonan. Tidak secepat itu. Bagaimana bisa? Akan aku coba lagi? Ini jebakan lagi. Lilinnya tidak mau padam. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Permohonanku tidak akan menjadi nyata. Hei, hentikan. Aku jadi basah kuyuh. Hore, aku berhasil meniup lilinnya. Ku ucapkan selamat untukmu. Itu dia. Hai. Hei, Colin. Dia melihat ke arahku. Minggirlah. Colin. Hai. Aku bagaimana? Lama tidak berjumpa ya. Oh, maafkan aku. Colin, aku akan menyelamatkanmu. Sekarang aku jadi basah kuyuh. Akanku bantu. Selamatkan aku. Ini salahmu. Makanya dia kabur. Wow. Ada banyak barang-barang yang sangat menarik. Berikan padaku. Aku mau beli yang ini. Ha, ini milikku. Oh, ya. Rastakan ini. Dan gaun ini menjadi milikku. Kau tidak boleh pergi ke mana-mana. Hei, kesayanganku. Ups. Ini tidak disengaja. Kau boleh menyimpan gaun itu. Kau sudah merusaknya, maka kau harus beli. Apakah ini cukup? Sekarang sudah cukup. Itu kan semua uang kita. Ini sudah larut malam. Waktunya tidur. Akhirnya. Ya ampun. Keripik kentang yang bodoh. Dimana mereka menyimpan harta benda? Aha. Aku menemukan berangkasnya. Terkunci dengan aman. Sulit dibuka. Aku akan coba bobol kuncinya. Kencang sekali suaranya. Mereka tidur sangat nyenyak. Ya, sudah terbuka. Sekarang semua emas ini menjadi milikku. Aku harus pergi dari sini. Tidak secepat itu. Kau harus kembalikan emas milik kami. Itu ide yang sangat buruk. Kau sudah ditangkap. Polisi, akhirnya. Keluarkan aku dari sini sekarang. Lipstik. Maskara. Tambahkan berlian. Sedikit bedak pada hidungku. Aku terlihat sangat cantik. Tidak, aku yang cantik. Ini kan cerminku. Bukan, ini cerminku. Teman-teman, tulis komentar di bawah siapa yang lebih cantik. Sudah pasti aku, kan? Ah, mandi busa. Akhirnya. Tidak mungkin. Air untuk mandi ini terlalu hangat. Aku suka yang lebih dingin. Mandi es itu memang sangat sempurna. Ingat, jangan sampai kau kedinginan, ya. Ah, panas. Ini handuknya. Sekarang adalah giliranku. Luar biasa. Aku sangat lelah. Aku mau tidur siang sebentar. Dia tidurnya mendengkur. Aku sangat beruntung. Aku mau makan sosis barbecue. Ups. Kenapa di sini ada aroma memasak? Itu hanya imajinasi. Sekarang kembalilah tidur. Apa? Sosis? Kau ini sedang apa? Tidak ada. Aku sedang membaca. Sang putri memanjat ke puncak menara. Dan di sana dia menemukan. Akhirnya dia tertidur. Ada sesuatu yang terbakar. Roxy! Sarapan sudah siap. Kenapa makanannya kau taruh di atas tubuhku? Apa kau lapar? Apakah kau lapar? Sepertinya begitu. Sepertinya begitu. Enak sekali. Waktunya minum teh. Sekarang apa lagi? Ketelnya rusak. Bagaimana aku minum teh? Dakota! Ada apa, Roxy? Aku sedang sibuk. Aku tidak akan lama. Ini kantung teh. Air. Sekarang tolong panaskan air di dalam gelas. Tunggu sebentar. Airnya sudah mendidih. Terima kasih sudah membantuku. Oh tidak. Ini kan tehku. Apa? Itu sangat kejam. Sup kesukaanku. Oh, aku butuh garam. Dakota! Supnya benar-benar lezat. Hei, itu kan supku. Kau tidak boleh memakannya. Supnya sudah membeku. Kau yang melakukan ini? Kau sudah membuat aku marah. Ups. Adikku. Hanya ada genangan air di sebelah sini. Aku harus bagaimana? Roxy, aku akan menyelamatkanmu. Kau akan baik-baik saja. Aku berjanji. Aku mohon kembalilah. Kau selamat sekarang. Ini panas. Olahraga dimulai. Roxy, bergeraklah. Aku tidak mau. Lebih cepat. Aku tidak mau. Bagaimana kalau lantainya memanas? Aduh, ini panas. Nah, ini lebih baik. Squat. Aku tidak mau itu. Baiklah. Hei, kau ini kenapa? Ke bawah, ke atas. Ke bawah, ke atas. Sudah cukup. Aku sangat haus. Hei, di mana airnya? Benarkah? Ini airnya. Ini enak sekali. Bagaimana kalau kita lanjutkan? Aku tidak mau ikut. Burger. Cintaku. Pakaianku jadi kotor. Aku harus membersihkan noda sausnya. Oh, ya ampun. Airnya tidak keluar dari keran. Bagaimana mencuci nodanya? Aku ada ide. Roxy. Hei, kau ini punya masalah apa? Dan lagi. Hei, berhentilah bercanda. Lalu, ini yang terakhir. Hei, hentikan. Tepat sasaran. Terima kasih. Dan sekarang, burger. Jadi, kau suka seperti itu? Kurasa tadi airnya tidak cukup.